Halo jumpa lagi di ruang CID dan pada sepeda kali ini kita akan nyobain tes game Karak Street di HP Poco X6 Pro yang dimana untuk HP Poco X6 Pro ini menggunakan chipset Dimensity 8300 Ultra ya yang menurut saya bakal sanggup sih untuk memainkan game Karak Street dengan setting yang terata kanan disini untuk Antutu benchmarknya ya teman-teman itu mendapatkan di sekitar 1,3 jutaan yang kita lihat disini ya sekitar 1,3 jutaan yang dimana ini seharusnya sudah bisa melibas habis game Karak Street nanti kita bakal cobain dan kita lihat disini bagian setelan tentang telpon untuk Xiaomi HyperOS saya ini di versi 1.0.1 ya jadi saya masih stay di versi ini dan langsung aja tanpa berlama-lama kita langsung cobain game Karak Streetnya guys pakai settingan rata kanan di Poco X6 Pro langsung aja kita mulai gamenya oke ini sudah masuk ke gamenya teman-teman ya dan pakai Poco X6 Pro guys jadi langsung aja kita cobain ya teman-teman dan nanti kita bakal cobain pakai settingan rata kanan guys disini kita lihat dulu untuk suhunya untuk suhu awal ya teman-teman pada saat kita mulai ini ada di sekitar 34 derajat celcius 32 derajat celcius yang di bagian bawah terus di bagian belakang kamera ini 32, 31, 30 ya ini masih adem jadi kita benar-benar mulainya itu pada saat adem ya teman-teman jadi kita bakal cobain gimana performanya guys dan ini pada kondisi malam hari teman-teman so untuk pengaturan grafiknya kita bakal ubah dulu disini kita mau pakai settingan rata kanan ya guys ini udah pakai settingan rata kanan ya jadi ini sudah mentok kanan teman-teman dan kita bakal lihat untuk fpsnya disini oke jadi langsung aja kita cobain ya untuk fpsnya disini sekitar 30an ya padahal sudah kita setting di tanpa batas ya teman-teman oke kita coba ke arah kota aja biar raka rame ya teman-teman kita pindah dulu ke arah kota guys oke kita coba kesini ya oke ini sudah di arah kota ya guys dan kalau kita lihat di bagian game turbo kita klik percepat dulu oke seperti ini nah yang saya suka di Poco X6 Pro ada fitur ini guys jadi kita bisa atur skema warnanya ya di game turbo oke guys kita coba untuk muter-muter ya teman-teman ini di kota ya kita tes kecepatannya disini sekitaran 30an fps ya oke oke mantap touchscreennya juga enak ini tanpa menggunakan fan cooler guys ini di arah kota ya menurut saya sudah enak-enak aja sudah lumayan ya dengan fpsnya yang sekitaran 30 fps tapi sudah cukup lumayan lah mantap kenapa gak bisa di 50an fps ya guys ya padahal harusnya ini kuat-kuat aja guys tapi memang ini game berat ya coba nah habis seperti ini teman-teman performanya ya menggunakan rata kanan mungkin kalau ingin lebih ringan itu bisa turunkan grafiknya guys aduh oke kayak gini guys kurang lebihnya worth it ya sesuai harganya ini main ke restri sudah enak pakai setting yang rata kanan guys siap dem-dem aja oh iya dan ini aku pakai wifi ya teman-teman jadi gak pakai-pakai data ini pakai wifi oke 30an ya untuk fpsnya dan kita coba aja untuk grafik yang ini aja guys jadi kita gak turunin grafiknya karena yang menurut saya untuk setting yang kayak gini aja udah nyaman ya gak yang patah-patah ini udah enak sih tinggal rata kanan cuman memang fpsnya gak bisa lebih dari 40 ya tadi kayaknya mantep di 40an guys mantep ya teman-teman oke di 5 menitan kita coba cek suhunya guys kita coba cek suhunya teman-teman suhunya di bagian layar atas ini 38 bagian layar bawah ini 35 bagian belakang ini kita cek 37 36 kalau yang ini pasti adem guys ini 34 derajat celcius ya oke jadi kita coba lagi ya sekitar 10 menit bermain kayak gimana ini masih adem-adem aja teman-teman tanpa menggunakan fan cooler guys oh ya ini kita atas di malam hari aja ya karena gak bisa diubah cuacanya saya juga kurang hafal untuk ubah cuaca guys kayaknya gak bisa ya mau ubah ke siang hari tapi harus itu ngikutin ini jamnya oke kurang lebih seperti ini guys masih lancar-lancar aja fpsnya masih oke-oke aja ya menurut saya nyaman lah ya pakai set yang rata kanan nyaman guys gak ada yang lag patah-patah gitu gak ada malah nabrak cuy sudah 6 udah 7 menit ya 7 menit bermain kita cobain sampai 10 menit bermain guys aduh 10 menit bermain kita cobain teman-teman nanti kita cek juga suhunya nah ini udah hampir siang hari ya jadi emang ngikutin ini jamnya karek seterit gak bisa diubah manual guys ini kecepatan kenceng juga ya lumayan kenceng ya oke kalau siang hari ini mau naik teman-teman ya ini udah pagi hari kalau udah gak malem dia bisa naik fpsnya karena mungkin cahaya-cahayanya itu pada itu ya lampu cahayanya pada mati ya jadi lebih bisa agak ringan kita coba guys bisa sekitar 50an fps mantap tapi kalau udah malem memang berat ya ini saya sambil lihat layar ya guys jadi sorry kalau gak terlalu konsen sama nyetirnya ya guys oke kita coba 10 minute ya kurang 1,5 menit lagi guys ini performanya dari Poco X6 Pro mantap HP 4 jutaan guys bagi kalian yang suka main game ini ini worth it sih 36 fps 36 fps oke 9 menit permain kita coba tes ya gimana performanya guys mantap mantap dan gak yang panas ya ini HPnya masih anget aja lumayan gak yang cepat panas gitu enggak guys kita coba screenshot kayak gimana ini buat kalian yang suka screenshotnya kayak gini mantap grafiknya guys oke udah 10 menit kita cek suhunya di 10 menit bermain kita cek di bagian atas ini sekitar berapa ini guys 39 ya kalau di bagian bawah ini 38 masih adem 39 38 di bagian belakang ini 37 38 36 oh ini malah 35 oke 34 35 ini 36 ini di bawah kamera ini 37 derajat celsius oke seperti ini suhunya bagian bawah ini 35 36 derajat celsius jadi kurang lebih seperti itu performa dari Poco X6 Pro untuk bermain car x street yang menurut saya ini udah nyaman-nyaman aja tapi kalau memang ingin lebih nyaman kalian bisa turunkan grafiknya atau kalian bisa tambahin pakai fan cooler jadi biar tetap menjaga suhu karena kalau biasanya agak hangat dikit performanya agak kurang stabil tapi ini tanpa fan cooler aja menurut saya udah lumayan kok cuman memang saya main tidak terlalu lama kalau berjam-jam bisa turun untuk fps jadi kurang lebih seperti itu aja semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang suka main game karik street dan pengen nyoba di Poco X6 Pro semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya yuk di video berikutnya di video berikutnya di video berikutnya